Pemirsa Paus Franciscus akan melakukan perjalanan apolistik ke kawasan sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Franciscus kali ini. Berikut merupakan jadwal dan agenda kunjungan Paus Franciscus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Franciscus diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya pada Rabu 4 September 2024, Paus Franciscus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di hari yang sama, Paus akan bertemu dengan para uskup Imam Diaken, biarawan biarawati, seminaris dan katekis di gereja katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya juga akan ada pertemuan dengan generasi muda sekolah agorentis di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Franciscus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Pada Kamis sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Franciscus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Glora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat katolik. Dan selanjutnya, pada Jumat 6 September 2024, Paus Franciscus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju ke Port Moresbi Papua untuk melanjutkan perjalanan apolistiknya.